Intro Halo Kuma Hadamang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tetrika Putri Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama hari ini Intro Di guyur hujan deras, Rabu pagi wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir ratusan rumah warga dan jalan tergenang Masuknya kawanan monyet ke permukiman warga di kawasan Lembang, Bandung Barat membuat warga resah Intro Dilanda Kemarung hampir 4 bulan terakhir ribuan warga di wilayah Kabupaten Bandung Bandung Barat dan Sumedang mengalami krisis air bersih Kita awali informasi pertama hujan deras yang mulai mengguyur wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung dan Gunung Putri, Kabupaten Bogor menimbulkan banjir akibatnya rumah warga terendam dan jalan macet parah Rabu pagi banjir mengepung ruas jalan dan mulai menggenangi ratusan rumah warga di kawasan Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung dengan ketinggian air hingga 50 cm Aktivitas warga pun terganggu termasuk anak-anak yang harus berangkat ke sekolah menerobos genangan air Menurut warga, hujan yang turun selama 4 jam sejak selasa malam setelah hampir 3 bulan dilanda kemarau membuat ratusan rumah warga yang berada di bantaran Sungai Citarum terendam Ini ada sekitar berapa rumah kira-kira kan yang masih kegenang untuk di Bojong Asih Ini yang tergenang baru 100 atau 200an Untuk kawasan ini, ini area berapa nih? RW4 Pak Pantauan udara di wilayah Bojong Soang hingga jalan Mohamad Toha Dayakolot ratusan kendaraan termasuk truk dan bus juga ikut terjebak kemacetan akibat banjir antara panjang kendaraan mengular hingga 5 km Beberapa titik ruas jalan lainnya seperti Majalaya dan Sapan ikut terendam memperparah kemacetan sehingga menghambat arus lalu lintas Meski arus lalu lintas telah dialihkan oleh polisi kemacetan masih terjadi hingga pukul 10 Rabu pagi sehingga warga yang hendak masuk ke kota Bandung diimbau untuk menghindari ruas jalan ini dan memutar ke arah Cikopo atau Soreng Banjir juga merendam jembatan Cikuda Desa Wanaherang Gunung Putri Kabupaten Bogor selasa sore setelah hujan deras menggunyur wilayah ini Ketinggian air banjir yang mencapai 70 cm membuat banyak sepeda motor yang mencoba menerobos genangan air mogok Menurut warga sekitar, wilayah ini sudah bertahun-tahun selalu banjir jika terjadi hujan deras Jalan Cikuda Wanaherang adalah jalur yang ramai dilintasi para pengendara sepeda motor dan mobil termasuk mobil angkutan barang membuat kemacetan tak terhindarkan saat terendam banjir Warga berharap pemerintah Kabupaten Bogor segera memperbaiki saluran pembuangan air jembatan Cikuda Warga khawatir jika terus terendam banjir jembatan tersebut bisa ambruk Muhammad Abbas dan Asef Solihin melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Bogor Informasi berikutnya Satu dari dua nelayan yang hilang akibat tenggelam di perairan Laut Selatan Garut ditemukan petugas gabungan dalam kondisi tewas mengambang di Laut Selasa Malam Satu orang korban lagi masih dicari oleh tim sar gabungan Upaya pencarian tim sar gabungan Polairut Polres Garut Basarnas dan sejumlah nelayan Senin malam akhirnya menemukan jasad soni nelayan warga kecamatan Pamengpek Garut yang mengambang di tengah laut Jasad korban pun dibawa ke darat untuk langsung dibawa ke rumah sakit terdekat Nelayan ini tenggelam setelah perahunya dihantam ombak di Laut Lepas sekitar Cikolomberan, Desa Sancak, Kecamatan Cibalok Satu nelayan bernama Agung Selamat Sabtu malam minggu tiga orang nelayan ya satu ABK, dua ABK dan satu Juru Mudi sedang mencari ikan kemudian sekitar pukul sembilan ada ombak besar yang menghantam perahu tersebut sehingga perahu tersebut terbalik dan ketiga nelayan tersebut terlempar ke laut Satu orang saudara Agung berhasil selamat dan berhasil berenang ke pantai sedangkan dua orang lainnya saudara Mukti dan saudara Soni tergulung leomak berarti yang sudah ditemukan satu ya? Satu orang kemarin hari Senin saudara Soni berhasil ditemukan tetapi sudah dalam badan meninggal dunia dengan ditemukannya Jasad Soni tim Sargabungan masih mencari satu nelayan lain bernama Mukti yang masih hilang selain menyusuri laut Tim Sar juga mematau dari mercusuar menggunakan terobong serta pencarian jalur darat dengan menyusuri pesisir pantai sejumlah nelayan pun ikut serta dalam upaya pencarian ini Eko Setia Budi melaporkan dari Garo Kawanan monyet masuk ke permukiman warga di kawasan Lembang, Bandung Barat Kawanan monyet yang berasal dari hutan ini diduga kelaparan akibat kemarau sehingga keluar dari habitatnya untuk mencari makanan ke permukiman warga Kawanan monyet ini memasuki wilayah permukiman warga di kawasan Langensari kecamatan Lembang, Bandung Barat selasa lalu beberapa ekor monyet dengan leluasa masuk ke pekarangan rumah atap bangunan hingga bergelantungan di kabel listrik melihat kejadian tersebut warga pun meresah dan khawatir serta berusaha mengusir monyet dengan alat seadanya tidak hanya merusak atap bangunan dan pekarangan rumah kawanan monyet ini juga sempat mengambil makanan yang ada di warung kawanan monyet ini diduga turun dari hutan yang berlokasi sekitar 5 km dari permukiman warga mereka menjelajahi wilayah permukiman warga sejak sepekan terakhir warga meminta pengkap Bandung Barat atau instansi terkait seperti Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA turun tangan untuk mengembalikan kawanan monyet tersebut ke habitatnya di hutan di awal dari RT 1 ke rumah-rumah di atas rumah di atap terus lari ke RT 4 sekarang ada di RT 4 kemunculannya dari hari ini tadi tapi banyak yang bilang sudah satu minggu itu sering mencuri atau bagaimana sih kak monyetnya kak? tadi ambil roti di warung mungkin satu mungkin kalau bisa ditangkap aja supaya gak meresahkan masyarakat dan hutan-hutannya lah dilung-lungi lagi lah gitu supaya hewan-hewan dari hutan gak berkeliaran ke kampung-kampung monyet-monyet ini diduga kelaparan akibat kemarau panjang yang melanda turunnya monyet masuk ke permukiman diakui warga yang sudah tinggal puluhan tahun baru pertama kali terjadi sebagian warga menghubungkan turunnya monyet sebagai pertanda siaga menghadapi peralihan musim Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat ільки walaupun tua kuat 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 Terima kasih.